Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Apapun yang kita kerjakan secara terburu-buru lalu tanpa berpikir panjang pasti akan mendapatkan hasil yang mengecewakan. Karena kalau apapun yang kita kerjakan dengan terburu-buru tanpa berpikir panjang pasti hasilnya tidak akan pernah maksimal. Saya pelajari tanpa berpikir panjang dan terburu-buru yang pertama, kita biasanya tidak siap menghadapi masalah-masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak pikirkan semuanya masak-masak terlebih dahulu. Kita tidak pikirkan panjang terlebih dahulu. Sehingga waktu di tengah jalan menghadapi masalah kita langsung panik. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya kita kerja apapun setengah-setengah. Karena kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita tidak mampu menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita bilang, aduh, kok masalahnya begini ya? Tapi kalau kita sudah persiapkan, kita sudah berpikir panjang, kita sudah prediksi, oh ini masalahnya itu ini. Lalu kita hitung-hitung, bisa tidak kita menghadapi? Kita pikir-pikir, kalau menghadapi masalahnya nanti bagaimana ya? Lalu resikonya besar tidak? Sehingga akhirnya kita tidak menghitungkan, cuma oh ya pokoknya beres, beres, beres. Tapi kita memperhitungkan betul-betul, oh ini masalahnya, oh ini persoalannya, oh kita bisa, oh caranya begini, kalau menghadapi saya harus begini, oh langkah-langkahnya begini, nah itu penting. Jadi yang pertama saya pelajari, orang kalau ngerjakan apa-apa, saya terburu-buru tanpa berpikir panjang, resiko pertamanya, tidak siap menghadapi masalah. Lalu yang kedua, akhirnya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Betul, mungkin berhasil. Oke, mungkin dapat hal-hal yang baik, tetapi tidak maksimal. Dengan lain kata, kalau kau bisa mendapat 70% dengan terburu-buru dan tanpa berpikir panjang, sebaliknya ketika engkau dengan tenang, memikirkan, mempersiapkan, dan berpikir panjang, hasilnya pasti lebih maksimal dari itu. Lalu yang ketiga, saya pelajari dengan terburu-buru dan tidak berpikir panjang, maka kita akan membuang-buang waktu perjuma. Artinya gini, mungkin kita bisa selesaikan, tetapi waktu yang kita pakai itu lama. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dengan betul dan terburu-buru. Jadi, kalau ada apa-apa itu kayaknya kita langsung, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Akhirnya banyak waktu yang terbuang percuma. Padahal Tuhan mau kita juga memanfaatkan waktu dengan baik. Alkitab bilang bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Dan kalau waktu kita sudah terbuang percuma, lama-lama kita lemah sendiri, malas sendiri, dan akhirnya kita tidak menyelesaikannya. Jadi, perhatikan. Yang pertama, ketika kita tidak berpikir panjang dan terburu-buru, maka kita biasanya tidak siap menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang kedua, hasil kita tidak akan maksimal. Yang ketiga, kita akan banyak membuang waktu percuma. Dan yang keempat, kita akan banyak dirugikan. Baik secara materi, maupun hal-hal yang non-material. Kita cuma banyak rugi saja. Tenaga yang kita buang percuma. Iya kan? Lalu pemikiran yang kita buang percuma. Ide-ide. Kenapa? Karena memang tidak kita pikirkan matang-matang. Kita terlalu terburu-buru, terlalu mendadak. Saya percaya betul, apapun yang Tuhan rencanakan, dia tidak datang mendadak dan terburu-buru. Harus kita berpikir panjang. Sehingga kita melakukan yang tepat, dengan cara yang tepat, dan mendapatkan waktu yang tepat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesar yang hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesar yang hidup kita, langkah-langkah ke depan kita. Penelitian kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang bersiaplah. Karena memang hidup Kristen harus bersiap. Hidup Kristen harus memulai sesuatu. Persiapan yang matang, berpikir secara panjang, dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Dan kita akan melihat hasil yang luar biasa. Haleluya. Nah, sebab kekasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang bersiaplah, kita mau sama-sama belajar Nehemiah pasal tiga, Nehemiah pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama, Nehemiah pasal tiga, ayat pertama sampai ayat yang kedua belas. Nehemiah pasal tiga, ayat pertama sampai dua belas, demikian firman Tuhan. Para peserta dalam pembangunan, maka bersiaplah imam besar Elias Shib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya, mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Lihat, ayat pertama berkata, maka bersiaplah imam besar Elias Shib dan para imam. Dia seorang imam besar, tapi apapun yang dikerjakan tidak terburu-buru, dia siapkan dengan betul. Ayat yang kedua dikatakan, berdekatan dengan mereka orang-orang Jericho, membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dan pemancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriya bin Hakos, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereqya bin Mezezabel, berdekatan dengan dia Zadok bin Ba'ana, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibehon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibehon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan Bupati, daerah sebelah barat, Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhayah, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf, mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hazabnia, Malikiyah bin Harim, dan Hasub bin Pahad Muab, memperbaiki bagian yang lain, dan menarap rapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Holohesi, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Lihat, sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana disiapkan dengan betul. Ada kata yang diulang terus, berdekatan, 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 berdekatan. Berarti diatur segala sesuatunya luar biasa. Dan dari sini kita perlu melihat, bagaimana hidup Kristen betul Tuhan menyertai kita, tapi seringkali kita terlalu terburu-buru. Betul Tuhan bela kita, tetapi kita tidak berpikir panjang. Itu sebabnya Yesus dengan tegas menyatakan, adakah engkau sebelum membangun sesuatu, tidak duduk, merenungkan terlebih dahulu, menghitung biayanya baru memulai. Artinya apa? Itulah hidup Kristen, jangan terburu-buru. Tetapi belajar berpikir panjang, minta hikmat, renungkan dulu, siap, lalu baru mulai lakukan. Kita perlu bersiap-siap. Yang pertama, dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita mau buat, doa dulu. Tuhan bisa kasih sejahtera, dan Tuhan bisa buka jalan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak kehendaki, bisa saja tiba-tiba kok, tidak sejahtera kita. Bisa saja tiba-tiba, keinginan di sayur, tiba-tiba Tuhan angkat, tiba-tiba pintu di depan kita semuanya tertutup. Itulah kuasa doa. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita nggak berdoa sambil harus mendengar Tuhan bicara, anakku, aku menghendaki. Kadang-kadang nggak begitu. Adakalanya Tuhan bicara lewat roh kita, tetapi adakalanya dia tidak bicara, tetapi pintu-pintu di depan kita kelihatan betul, mulai tertutup, mulai tertutup, mulai tertutup. Saya tidak bilang bahwa setiap masalah berarti, bukan kehendak Tuhan, bukan itu. Tapi maksud saya, memang extremely, dia ketutup, ketutup, ketutup. Kita tahu ini bukan dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau itu dari Tuhan, hal-hal yang kelihatan yang mustahil, tiba-tiba pintu terbuka, terbuka, terbuka. Karena doa mengubah segalanya. Haleluya. Jadi kita perlu bersiap-siap dengan apa? Dengan doa terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu bersiap-siap dengan berpikir baik buruknya, serta risiko-risikonya. Nah, ini kan kita perlu pikirin dulu. Jadi jangan cuma, wah ini untung nih, wah ini bagus nih, wah ini baik nih. Tetapi kita pikirin dulu, baiknya itu apa? Buruknya apa? Dan risiko-risikonya itu apa? Iya kan? Karena dari sini, kita dapat merenungkan apa yang sebetulnya Tuhan kendaki. Karena Tuhan pasti mengendaki yang baik. Iya kan? Tapi juga dengan risiko-risiko yang tidak berat, saudara-saudara. Kalau risikonya saya sudah berbahaya, kan ini kan nggak benar, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, kalau memang kita tahu ini dari Tuhan, risiko apapun kita hadapi, tapi kita harus tahu, bahwa inilah risikonya. Iya kan? Dengan begitu, kita akan bersiap-siap. Kita tahu, wah disini saya mesti berdoa, disini saya mesti begini, disini saya mesti begini. Sehingga kita mengerti, jangan ambil langkah nekat, saudara-saudara. Langkah-langkah nekat, itu langkah-langkah dari setan, yang akhirnya menjerumuskan kita. Langkah-langkah dalam Tuhan, bukan nekat. Taat, dan berjalan dengan keberanian. Haleluya. Lalu yang ketiga, kita perlu bersiap-siap, dengan apa? Dengan mencari informasi, dari sebanyak-banyaknya orang. Itu penting sekali. Jadi, yang pertama kita doa, yang kedua kita berpikir, kita kaji, kita evaluasi, baik buruknya, risiko-risikonya. Lalu yang ketiga, kita cari informasi, dari sebanyak-banyaknya orang. Sehingga kita mendapat bimbingan, kita mendapat tuntunan. Karena kita bilang, keberhasilan ada, kalau penasehat itu banyak. Dan yang keempat, kita perlu bersiap-siap, dengan memperhitungkan, kemampuan diri. Betul dia untungnya bagus, betul jiwa dimenangkan luar biasa, betul kerajaan Allah akan diluaskan, tapi sayangnya mampu nggak? Karunia dalam diri saya, memang segitu nggak? Atau saya perlu bekerja sama, atau saya perlu bergandengan tangan, atau saya perlu belajar lagi, supaya saya mampu. Lihat, sudah aku ingin kasih dalam Tuhan, kalau kita betul-betul doa, terlebih dahulu, berpikir dulu, evaluasi baik buruknya, risiko-risikonya, mencari informasi-informasi yang cukup, lalu kemudian, memperhitungkan kemampuan diri, saya percaya, di depan kita yang ada, hanya berkat, kemenangan, sukacita, damai yang berkelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Sudah aku ingin kasih dalam Tuhan, jika surat yang di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat, nantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, menurut pagi ini juga, saya mau berdoa, buat siap surat yang sakit, siap surat yang berbeban berat, dan berdoa untuk setiap mereka, sedang menghadapi masa-masa yang sukar, kenapa percaya bahwa bagi Allah, tidak perkara yang mustahil, Bapak Ibu berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit Tuhan, sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan, boleh berlaku. Secara khusus, saya berdoa, buat mereka yang taruh tangan kanannya, tidak ada di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan jamah, sehingga mereka dapat kekuatan baru, mereka tidak menjadi orang yang terburu-buru, dan tidak berpikir panjang, tapi mereka mempersiapkan segala sesuatu, dengan doa, dengan berpikir matang, dengan mencari informasi, lalu memperhitungkan kemampuan diri, di dalam nama Yesus kami berdoa, hallelujah, amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai, menampati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik, buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan, hallelujah.